Terima kasih telah menonton Merebaknya virus corona menjadi perhatian global Presiden Joko Widodo mengumumkan Indonesia terdampak virus COVID-19 pertama kali pada tanggal 2 Maret 2020 dengan 2 kasus terkonfirmasi Dan secara global sudah ada 4 juta lebih warga dunia yang terinfeksi COVID-19 dan dalam beberapa bulan ini di seluruh dunia sudah ada 302.169 orang meninggal dunia Dalam hal ini, pemerintah harus terus berhati-hati dalam menyikapi adanya virus ini Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengatakan virus corona mungkin tidak akan hilang dari dunia Menanggapi hal ini, sejumlah negara mulai mempersiapkan kehidupan baru yang disebut dengan New Normal Meskipun pada tanggal 1 Juni Indonesia telah memasuki fase New Normal, namun bukan berarti masalah COVID-19 ini tidak dihiraukan kembali Pesan dari Presiden Joko Widodo untuk disiplin atau patuh menjaga diri dengan protokol kesehatan seperti social distancing Dan situasi seperti ini akan kita hadapi terus sampai vaksin bisa ditemukan Pandemi COVID-19 ini tidak hanya berimbas kepada sektor kesehatan, namun juga berdampak pada sektor-sektor lainnya Salah satu sektor yang terkena dampak oleh pandemi ini adalah sektor ekonomi Pada kuartal 1 tahun 2020, perekonomian Indonesia ini hanya tumbuh 2,97% Utamanya para pelaku ekonomi seperti perusahaan, mereka juga kesulitan dalam mengatur arus kas atau cash flow Dan mereka juga harus membayar hutang karena di masa pandemi seperti ini, pendapatan mereka menurun drastis Dan akibat adanya pandemi ini juga mengganggu pelaksanaan prosedur audit, utamanya pada pelaksanaan pemeriksaan bukti audit Joko Pramono, seraku wakil ketua badan pemeriksaan keuangan, juga mengaparkan bahwa adanya pandemi ini mengubah cara auditor dalam melakukan pemeriksaan Pelaksanaan pemeriksaan untuk mengumpulkan kecukupan bukti audit yang sesuai dengan ISA 330 dapat dilakukan dengan berbagai macam teknik Antara lain, wawancara dengan manajer perusahaan klien, inspeksi lapangan, dan observasi yang tidak memungkinkan untuk dilakukan di tengah pandemi Meskipun pemerintah telah melaksanakan kebijakan neonormal Hal ini dilakukan untuk memutus rantai penularan COVID-19 antara auditor maupun auditi Berdasarkan hasil survei cepat atau quick poll yang berasal dari parasif audit eksekutif atau CAI Atau sebutan bagi kepala audit internal memberikan konfirmasi bahwa 56% CAI menyatakan menghentikan atau mengurangi ruang lingkup penugasan audit yang sedang dilakukan Selain menghentikan audit yang sedang berjalan, beberapa responden juga membatalkan penugasan-penugasan audit yang sudah direncanakan Auditor juga harus mampu menyediakan berbagai alternatif prosedur audit sehingga tetap efisien Pertama dalam pengumpulan kecukupan bukti audit agar tetap menghasilkan suatu audit before dan opini audit yang reliable Sesuai dengan fiksif akutansi agar terhindar dari kesalahpahaman baik dari calon investor maupun dari perusahaan lain Salah satu alternatif terlaksanaan prosedur audit yang dapat dilakukan oleh auditor di penyak pandemi adalah remote auditing Remote auditing adalah pelaksanaan prosedur audit dengan menggunakan teknologi Sehingga auditor dapat melakukan pelaksanaan prosedur audit melalui kantor akuntan publik masing-masing tanpa adanya kunjungan ke kantor klien Yang pertama, observasi tidak dapat digantikan untuk mengetahui body language pada saat wawancara manajer Serta tidak dapat mengeksplorasi secara bebas dan era yang ingin diobservasi Kedua, remote auditing menyulitkan untuk membuat audit report terutama di luar kegiatan dokumentasi Seperti halnya, observasi fisik atau inspeksi dari lapangan Dan yang ketiga, yaitu ketimpangan interaksi membuka peluang untuk melakukan fraud Terutama pemalsuan dokumen atau penyembunyian persediaan maupun bukti audit lainnya Sebagi besar perusahaan di Indonesia juga masih belum memiliki koneksi yang stabil Serta tidak adanya fasilitas wifi untuk melakukan remote audit Sehingga interaksi antara kedua berat pihak tidak akan maksimal Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan sepertinya Maka saya Dina Aprelenia Maharani Dan saya Fido Fadila Kami yang mendapatkan Strategi optimasi pelaksanaan observasi remote audit Dalam rekonstruksi perusahaan di masa pandemi COVID-19 Dengan menggunakan teknologi Augmented Reality atau ER Dalam mendukung opini audit yang tetap reliable Secara umum, langkah-langkah dalam prosedur remote audit dibagi menjadi tiga bagian Yang pertama adalah perencanaan Dua, kajian dokumen Dan yang ketiga adalah pemeriksaan fisik lapangan Sebuah perencanaan merupakan salah satu hal penting Yang harus dipertimbangkan sebelum melakukan proses audit Perencanaan dalam proses audit dapat menghiputi hal-hal seperti Yang pertama, menentukan kelayakan audit terkait teknologi yang akan digunakan Agar informasi dan komunikasi dua arah dapat tersampaikan Yang kedua, menentukan ruang lingkup audit Yang ketiga, memastikan keamanan dan perlindungan data-data audit Dan yang terakhir, menetapkan kesepakatan kedua belah pihak Yaitu antara auditor dan auditing Selanjutnya adalah dalam kajian dokumen Output pengkajian dokumen memiliki kesamaan dengan pengkajian di tempat kerja Hanya saja karena konsep remote auditing memang menggunakan teknologi Sehingga merubah kegiatan yang semula offline menjadi online Kegiatan-kegiatan tersebut meliputi Yang pertama, auditing mengunggah dokumen, rekaman, dan bukti-bukti yang dibutuhkan auditor Dalam proses pengkajian Kedua, auditor meninjau dan mengkaji dokumen yang diperlukan untuk proses audit Selanjutnya adalah pemeriksaan fisik lapangan Pemeriksaan fisik lapangan merupakan langkah yang paling membutuhkan ketelitian Dan ketepatan dalam analisis secara jarak jauh Karena pada langkah ini merupakan kegiatan pemeriksaan fisik Yang semula observasi secara langsung ke lokasi pemeriksaan Akhirnya dengan proses remote auditing harus menyesuaikan dengan prosedur baru secara online Dimana hal ini menyebabkan berbagai kendala dan kekhawatiran Menurut Mendoza, tahun 2015 mendefinisikan Augmented Reality atau AR Merupakan Types Transfer Knowledge in the Form of Image Or Videos on the Actual Vision Jadi, AR adalah Suatu transformasi pengetahuan Dalam dari bentuk gambar atau video menjadi real vision Teknologi augmented reality ini juga dapat membantu auditor dalam mengumpulkan pencukupan bukti Pemeriksaan yang memadai Terutama terkait dengan kasir situ keadaan atau existing insertion Optimasi pelaksanaan observasi dalam remote audit Dapat dilakukan dengan menggunakan pencukupan CCTV dari perusahaan OPV Penggunaan AR juga menyediakan auditor untuk melakukan perjalanan indoor di perusahaan Yang dilengkapi dengan adanya dengan ruangan serta penggunaan sehingga Memudahkan auditor untuk melakukan perusahaan Pada akhirnya, pendekatan remote auditing Dengan menggunakan teknologi augmented reality atau ER dapat digunakan Sebagai prosedur pelaksanaan audit di masa pandemi COVID-19 Dengan berbasis Public Live Tour Dengan mengintegrasikan rekaman CCTV Untuk mengamati prosedur dan proses kegiatan Agar dapat membantu meminimalisir Reluang auditing untuk melakukan penyembunyian bukti audit Penggunaan teknologi AR ini dapat membantu auditor Memeriksa bukti audit terkait dengan asersi ketersediaan Sehingga kualitas bukti audit yang biasakan tetap reliable Strategi ini juga merupakan suatu upaya Agar dapat meminimalisir potensi penularan antara auditor dan auditing Apabila mereka bertemu secara langsung Terima kasih telah menonton!